yahoo minasan welcome again with Mr.K disini karena spoil detail udah rilis dan kalau kalian dengar agak gemar dikit lah atau gimana karena Mr.K rekamannya nggak di studio ya jadi enjoy aja karena ada problem lah problem mic-nya so karena spoil detail udah rilis monggo without ngantain lang-langkian it's time to spoil long time let's go judul chapter 1073 Miss Buckingham Stasi seperti judul pada biasanya ya kalau udah nama seseorang yang keluar berarti fokus dari chapter kali ini bakal mengenai mantan anggota dari kru Rock Spirate ini sementara itu di bagian cover story chapter 1073 masih ngasih cover story Girmah double six perjalanan tanpa emosi yang mana kalau chapter sebelumnya kita dikasih lihat bagaimana para anggota med selain Dr.Vegapeng ngebuat senjata pembunuh masal kali ini giliran Dr.Vegapeng yang diperlihatkan sedang membuat benda-benda yang damai kayak misalnya sebuah tank yang menembakkan sebuah bunga ngeliat seorang Dr.Vegapeng mencoba membuat hal-hal seperti itu ya sisar jas dan Queen melihat ke arah Vegapeng dengan wajah yang menjijikan ya wajar sih Dr.Vegapeng nggak berbeda sendirilah and now kemana utamanya di mana chapter kali ini dimulai dengan pertarungan dari Lucy melawan Stasi di momen itu ya kita dikasih lihat kalau Lucy mencoba menyerang Stasi terlebih dahulu namun sayangnya serangan dari Lucy itu bukan mengenai Stasi yang asli karena ternyata ya dia memiliki sebuah teknik yang bisa membuat Lucy so meski Lucy melihat kalau serangannya mengenai Stasi namun serangan itu ternyata hanya mengenai ilusi buatan dari Stasi saat Lucy dibuat terganggu dengan gerakan oleh ilusi milik Stasi di sisi lain Stasi menggunakan sebuah lipstick yang punya batu lautnya jadi sistemnya ya mirip sama senjata dari smoker yang memiliki batu laut di dalamnya makanya senjata kayak gitu tentu bakalan ngasih ada dampak yang sangat besar ke para pemakan buah iblis soalnya di momen selanjutnya ya kita bisa lihat kalau saat Stasi ngegigit Lucy nggak lama dari situ nasib Lucy sama seperti kaku yang hanya bisa pingsan seketika Nah yang menarik ternyata ya di chapter kali ini diungkap kalau orang misterius yang berbicara dengan dokter Vegapunk atau malah yang dimintai tolong oleh dokter Vegapunk ialah Stasi guys wow but yang membuat kita masih bingung disini ya disinggung juga kalau bukan Vegapunk lah orang menyuruh Stasi untuk bergabung dengan CP0 namun masih belum diketahui apa alasan dari masuknya Stasi ke pihak pemerintahan dunia ini guys mister gajah mumet loh ini kok bisa gini ya terus ya karena Lucy dan Stasi berada di posisi yang sama dalam peringkat perintah terhadap Seraphim makanya walau dokter Vegapunk udah meminta tolong kepada dirinya ya dia tetap nggak bisa bantu buat menghentikan Seraphim guys karena secara kendali ya perintah keduanya masih berada di level yang sama next momen pun berpindah memperhatikan Lilith dan Edison yang coba keluar dari laboratorium dengan niat untuk menghentikan serangan dari Seraphim tapi baru aja mereka sampai di luar ya tiba-tiba aja Ashok langsung menyerang Lilith sesaat sebelum Lilith bisa memberikan perintah berhenti kepada mereka untungnya Zuru yang udah beres bertarung dengan Kaku dia dengan sigap langsung menahat serangan dari Ashok bahkan lucunya meski mereka berdua sempat bertarung untuk beberapa saat tapi Ashok yang mungkin baru bertemu orang sekuat Zuru dia ngerasa sangat terkejut dengan seberapa kuatnya orang yang sedang dihadapinya itu sementara itu apa yang dihadapi oleh Edison ya juga nggak jauh berbeda dengan Lilith karena dia juga langsung dihincar oleh Ashok cuman untung aja ya Sanji bisa datang tepat waktu dan langsung menyelamatkan Edison sehingga nggak lama dari situ ya Edison bisa punya sedikit waktu buat ngasih perintah ke Seraphim hingga akhirnya sekarang Seraphim berhenti menyerang laboratorium sedangkan di momen lainnya kita dikasih lihat bagaimana Luffy dan Chopper berlari-lari di dalam laboratorium guys karena keduanya nggak bisa menemukan Vegapunk yang asli apalagi menghilangnya Vegapunk juga dibarengi dengan ketidakadaan Bonnie sehingga mungkin Luffy dan Chopper sedikit khawatir dengan apa yang sedang terjadi next sayangnya momen harus kembali pindah sekarang kita dikasih lihat keadaan Pulau Pings tempat dari mendiang Shirohige lahir dahulu disini guys terungkap sepeninggalan Marco yang ikut berperang ke negeri Wano tempat peninggalan dari Shirohige itu ternyata dijaga oleh Weeville dan Bukin tapi sayangnya dampak dari Weeville yang bertarung nggak bisa-bisa untuk menjaga pulau itu guys akhirnya dia ditangkap oleh Admiral Ryokyukyuk sehingga saat ini Marco yang sedang berbicara dengan Bukin sang mantan kru dari Rock Spirits ini meminta Marco untuk membawa kembali anaknya dan memberikan warisan dari Shirohige di momen itu ya Marco berkata kalau dia sangat menghargai apa yang dilakukan oleh keduanya kepada desa ini tapi belum beres Marco ngomong ya Miss Bukin memotong dengan bilang kau meragukan lanex dari anakku coba tanyakan saja kepada Vegapunk well nggak lama dari momen itu ya kita kembali berpindah ke tengah-tengah lautan tepatnya berada di kapal tempat Kizaru berada di momen itu kita melihat kalau Kizaru membawa beberapa makanan ringan dan minuman untuk orang tua yang ada di kapal guys but sebelum makanan dan minuman itu sampai ke tangan orang tua itu beberapa orang dari angkatan laut mencoba terlebih dahulu makanan itu guys karena takutnya ada racun yang berada di makanan atau minumannya ya ngeliat bagaimana ribetnya perlindungan yang diberikan harusnya kita udah tahu kalau orang tua itu bukanlah orang sebaragam hmm di momen selanjutnya Kizaru membuka obrolan kepada orang tua itu guys Kizaru bertanya apakah kau sudah bertemu dengan dokter Vegapunk kembali dan orang tua itu menjawab kalau dia pernah melihatnya sekali cuman udah lama banget lalu nggak lama ya terungkap kalau orang tua yang ada bersama Kizaru itu adalah salah satu dari kelima tetua Gorose wow ini seru sih nama dari salah satu Gorose itu adalah Saint-Gercia Saturn dan terakhir ya chapter 1073 titik ya ditutup dengan perkataan dari Saturn yang berkata aku menyesal semuanya harus berakhir seperti ini gila sih ini gila Eket Island jadi gokil sih terkait Gorose pasti dia kuat re pasti dia kuat oke kayaknya segitu aja dulu buat full spoiler chapter 1073 nya sayang break next week ya atau minggu depan libur ya biasalah udah sensei kalau udah ngebongkar sesuatu yang besar pasti libur ya biasalah ya emang jatuhnya sih oke see you guys next time this is everyone salam haribari ya haribari ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati